woi gosel woi dan bawang putih Hai teman-teman, selamat datang kembali di Aguanis World Sama tim Azmanis Jadi kita udah nyiapin bahan-bahan masakan Mereka harus masak Sesuai dengan kreativitas mereka Kalian coba bantu nilai ya Yang mana yang menurut kalian paling terbaik Dan paling mantep masakannya Pastikan kalian nonton sampe abis, let's go Tuh doa deh kak Welcome back to Azmanis World Hari ini kita mau challenge tim lagi Ini kita mau battle masak Terus kita udah bagi dua tim Ini ada tim satu Ada Fira, Mita, Mafadoli Tim dua ada Fadil, Akmal, dan Yahya Dan Vito bakal jadi jurinya Terus tim satu Ini kita ke bagian masak udang Terserah mau dibuat apa Terus tim dua ke bagian masak daging Sampi Seroin Wagyu A5 Sama kita ada tambahan ayam Ini bebas Mau padam pake atau engga Oke kita mulai By the way Ini Azman Anis Yakhil Lagi ke Malang atau Surabaya Makanya ke Jawa Timur Makanya kita bikin Youtube Masak-masak Kita pinjem Panci Baruan Jadi guys Kita mau buat Sebentar ya Kita Belum tau mungkin apa nih Kita bakal buat Beef teriyaki With For the first step We will marinate The sirloin Wow Marble Marbling 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 Jadi tutorialnya kita udah siapin Bumbu-bumbunya Pertama ada bawang bombay Terus juga ada bawang putih Nanti kita slice bawang putihnya Terus juga kita ada pakai lada Nanti kentangnya ini nih Kita antara membuat Mish potato Sama Ah Semua tim kita nih Kebetulan udah cuci tangan dulu Pertama Nomor satu Kepersihan itu nomor satu Jadi kita semua udah cuci tangan Udah mandi wajib Semua udah Halo guys Baru lagi ke tim satu Kita disini mau masak Apa? Udang Masak tepung Masak manis Udang tepung asam manis Masak manis Jadi disini bahan-bahannya Ada udang Terus ada Bawang bombay Kentang Kentang Sama Bawang putih Ada Tepung 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 apa itu? Bisa kentaki atau serba guna Seserah kalian Terus ada ini Bumbu jadi Sauri saus tiram Dan ada sayuran Untuk resep lebih lanjutnya Untuk resep lebih lanjutnya Nanti Saya masukkan di deskripsi Bawang di grup ya Teman-teman Gira bumbu Gira bumbu Gira bumbu Ini yang Tungkap Tungkap Jadi gak boleh pelit sama bumbu Tungkap Tungkap Si bawang putih ini Harus dikasarin guys Kita harus Gebek-gebek ya Ini didimin Berapa lama? Lah Nanya Lu yang masak Biarin aja Like 5 minit Nggak Betul-betul di minja dong Bukan lu Biar kita lupa Eh Udah dielak Kebetulan kita ini Primitive Gak 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 Dua doang Kita lanjut Tadi udah kita panaskan Bagiannya Sudah cukup panas Sudah cukup panas Ini pemanasnya kurang lebih Ini 60 derajat celcius 38 Fahrenheit Sudah Masa saya serius banget Gak ada ngobrol-ngobrol Gak ada ngobrol-ngobrolnya Kalau kita punya pake minyak Soalnya ini bakal Nge-deeply si udang Berarti 5 menit Biar crispy Gak ada waktu sebelumnya Oh my god Look at this bro Wee Jadi kita bakal pan di satu sisi dulu Kurang lebih Bakal makan waktu 5 menit Nanti kita bulak balik Buat hasilnya maksimal Cila ini mengejar Eee Apa Tingkat kumatangannya kita ngopi BTW Well done Well done Well done Kebetulan saya disini Kepala keluarga ya Teman teman Istri dua Dua orang ini adalah Babu saya Hahaha Kebetulan mereka saya gaji Untuk jadi tim pemenangan tim saya Karena di beberapa lomba kemarin tuh Tim saya selalu kalah Guys Kalo kalian ngikutin as manis Kalo 17an itu Tim saya kalah Terus Di tahun ini saya gak ikut 17an Ini saya sakit-sakitan Semoga tim kita yang menang guys Makasih Iya Gosong Jangan gitu dong Ini gak gosong Ini bukan gosong Finish Sudah jadi guys Sudah dibawa stick ya Ini sih udah dibawa stick ya Bawa stick ya Bawa sticknya Rasanya gimana nanti Ini diapain kalau gini mas Yaya Hahaha Ada semacam ini ya Kiranula Ya kutil Kiranulay Kalau kata siapa Ini cuma satu ya kita coba cek dulu ya nah cara nge slice daging itu kita ikutin seratnya guys, alurnya, itu untuk memudahkan kita eh sampahnya ya udah mateng lanjir ini cuma juicy memang, karena terlalu ini kok merah ya kita mendapatkan kendala disini, jadi ternyata eh tadi ada kendala terus jadi ternyata terlalu banyak ini oyo ya, jadi oiwi gitu guys jadi tim kita sekarang udah mulai masak ini buat bumbu asa manisnya iya gak sih? iya buat bumbu asa manisnya pertama kita tumis dulu bawang-bawang dan bawang putih ya tim sebelah sepertinya waktu 3 menit lagi cepat, cepat, cepat ini pakai saus tomat ya ternyata tapi kan kita udah punya ini berhubung kita udah punya ini sauri saus asa manis jadi ini udah masuk ke ingredient saus tomat bisa dilihat tim sebelah guys mereka ingin melakukan penjilakan bau disini ya kita lagi ada project lanjut wuuuuh gila aku pengen makan mama masanya jangan gua gila aja asin manisnya malah lalu manisnya wuuuuh baru dikira coba orang coba coba orang coba orang ngerasain dong bentar enggak 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 tampilan tidak sesuai rasanya bro kayaknya kurang penyedap enggak enggak boleh 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 enggak enggak waktu menunjukkan jam setengah tiga jam 237 berapa menit lagi nih 10 menit lagi ya selesai selesai oke guys ini hasil dari masak tadi tim satu dan tim dua kita cobain dari kelompok satu dulu ya guys ya ini sih katanya udang masam manis udang ayam masam manis terus ada kentangan juga baru lihat sebenarnya ada kentang kayak gini ya kita lihat deh teksturnya dulu ya teksturnya basah sih cuman kayaknya ini harusnya bisa agak lebih lama lagi digorengnya oke kita cobain ayamnya guys ya kok kayaknya ini cuma sebenernya bumunya udah oke cuman tepungnya agak keras ya karena mungkin ini dituanginnya cuma sedikit coba udangnya ya coba udangnya guys ya udangnya udangnya oke cuman tepungnya agak ganggu sih kayaknya kurang basah dan agak terlalu kering ini satu dah coba yang dua ini apa ini gimana ayam bisa menjelaskan dari masakan apa thank you for welcome mas perkenalkan kita bertiga dari save international ini seluai beef with accordion potato in the accordion cuman tertarik ya ya wet toy wet toy bro satu lagi beef teriyaki teriyaki potato potato teriyaki ini bukan gua kirmal kirmal ini kita coba ya guys ya ini kita coba sambalnya dulu bismillah bismillah bumbunya oke aftertaste nya agak sedikit asin sedikit aja tapi oke tapi oke aduh keras lu kayaknya ini kolaborasi antang karbohidrat protein dan serat ada sayur ada kacang dan serat coba ini ya guys ya agak sedikit ada perlawanan ya digunya rasa dari dagingnya itu cenderung hambar next ya kita cobain lagi gue coba dulu ya kalo dari dagingnya sendiri agak sedikit keras mungkin masaknya terlalu lama no 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 nunggunya lama ini sama bisa diketak mas kalo dari plating tim tim B kayaknya lebih tim 2 tim 2 kayaknya lebih oke of course good 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 dari masakan pertama sama dari 1 sampai 2 sama 8 nah oke 2 2 masakan ini 8 5 kita menang 1 1 2 jadi guys memang sejak dari awal challenge ini dibuat memang ya sudah keliatan sih potensi juara itu ada di tim kita cuma kita harus humble ya jadi dari awal kita pura-pura gak tau gimana cara masak kita gak tau how to cook kita gak tau bergerak sedikit jadi ini persembahan ini persembahan dari kita bertiga Ahmad Chef dari Cairo, Mesir Yahya dari Phuket, Thailand dan gue dari Mumbai Salah dicap jadi thank you for watching Azmanisworth see you in the next video bye selamat menikmati Hubungan l ini merah